Halo sahabat Liputan 6.com, saya Reiner Raharja, founder dan executive director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Saya hadir di sini untuk menjawab semua pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di Liputan 6.com. Seseorang memulai bisnis tentunya tanpa pengalaman. Semua orang yang pernah bekerja, walaupun dia sudah kutu loncat kemanapun, tapi pada saat dia terjun ke dunia bisnis. Bisnis adalah dunia yang berbeda dari dunia pekerjaan. Jadi saya selalu katakan, seorang pengusaha pasti akan memulai karir pertamanya untuk menjadi bisnismen. Di mana ini yang saya bilang, dia harus memulai secara otodidak. Karena kita wajarkan bahwa nggak akan ada orang yang membackup kita. Kalau dalam kita kuliah, akan ada orang yang membackup kita, yaitu dosen kita. Pada saat kita lagi bekerja, akan ada atasan yang membackup kita. Tapi pada saat kita bisnis, kita nggak punya atasan. Pada saat kita bisnis, mungkin kita belum punya mentor. Di satu sisi saya selalu katakan, pada saat kita berbisnis, kita harus mempunyai mentor. Tapi kita tidak bahas itu di sini, tapi bagaimana kita mempelajari cikal bakal seorang pengusaha sukses secara otodidak. Saya selalu katakan begini, seorang pengusaha yang mampu menjalani bisnisnya dengan baik, dia harus mampu mensistemasikan segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaannya. Jadi, itu yang saya selalu katakan, systemize all the system. Jadi, sistem ini harus bisa membangun sistem sendiri. Dan sistem yang paling pertama, sistem purba yang paling pertama terjadi adalah sistem yang kita lakukan sendiri sebagai pengusahanya. Di saat kita belum mempunyai orang yang bekerja untuk kita, kita adalah resepsionisnya, kita security-nya, kita salesman-nya, kita marketing-nya, kita penerima tamunya, kita yang telpon, kita yang follow up, kita pembukuannya sendiri, kita akuntannya, jadi semuanya kita. Pada saat kita melakukan itu semua, itu kita lakukan secara otodidak. Tentunya dari trial and error yang saya bahas di hari kemarin, di sesi kemarin. Jadi, kalau kita sudah melakukan sesuatu dan memang itu kita suka dan memang bagus, kita sistemasikan. Sistemasikan sesuatu untuk bisa diturunkan ke orang yang nanti akan melakukan pekerjaan tersebut. Jadi, ini secara otodidak. Kita lakukan kalau salah kita perbaiki. Oke, jadi bagaimana kita mensistemasikan sesuatu, kita tulis kenapa kita lakukan hal itu, lalu kita tulis bagaimana cara kita melakukannya, lalu kita tulis di mana kita melakukannya, dan kita tulis kapan kita melakukannya. Jadi, seperti kita bikin kopi untuk tamu, bagaimana cara bikin kopi, kapan kita harus bikin kopi, di mana bikin kopi, caranya seperti apa bikin kopi. Sedetail itulah yang harus kita tulis, apa yang kita kerjakan, itu yang nanti kita turunkan. Sehingga seorang pengusaha harus bisa melakukan ini semuanya sendiri di awal, saya bilang wajar. Sehingga mentalnya berbeda, kalau kita tiba-tiba masuk ke perusahaan orang tua kita yang sudah besar, dia tidak melakukan itu secara otodidak lagi, dan dia tidak melakukan itu dari nol. Dan bisnis yang bagus adalah bisnis yang kalau kita bisa lakukan secara otodidak dari nol, sehingga nanti kita bisa menurunkan ilmu itu ke staff-staff kita, ke pegawai kita, dan kita mempunyai nafas tersendiri, kita mempunyai culture tersendiri. Dan otodidak itu saya nggak bilang salah, tapi harus hati-hati, yang namanya otodidak, kita tidak mempunyai orang di belakang kita yang men-support apakah kita benar atau salah. Sehingga konsep trial and error itu harus terus dicek ulang sesuai dengan hasilnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.